Oke guys, jadi kembali lagi di ruang sejati tutorial dan review So kali ini kita akan menjadikan PUBG menjadi 90fps ya Nah jadi device yang gue pake ini adalah Poco X3 Pro Jadi disini work 100% ya Gue bakal liatkan kepada kalian bahwa ini sudah 90fps Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di ruang sejati tutorial dan review Agar banyak lebih tutorial dan review berikutnya So disini kita mau liat dulu untuk performa dari 90fps nya guys Jadi untuk performa di 90fps ini menurut gue sudah terbaik ya Karena ini sangat mulus sekali guys kalau ada di layar HP kalian Tapi bagi kalian yang mau nyoba config ini di device yang lain Mungkin kemungkinan juga bisa guys Karena masih bisa work di PUBG Mobile versi 140 ya Dan ini udah di versi tema yang Godzilla vs Kong ya Namun disini gue sudah jarang main PUBG guys ya Jadi maaf kalau nob untuk mainnya Dan disini sebenarnya sih sudah enak ya Untuk gerakannya juga sudah munus banget Disini gak ada frame drop sih Jadi config ini bagus buat kalian yang ingin mencari config 90fps Jadi mumpung di versi 1.4 kalian bisa langsung nyoba ya Daripada nanti sudah terburu untuk update di versi PUBG yang lain Dan habis ini kita langsung aja untuk mulai untuk video tutorialnya Bagaimana cara pemasangannya Oke pertama-tama kita lihat dulu untuk versi PUBG Mobile yang gue gunakan Yang saya gunakan disini di versi 140 ya Jadi ini adalah versi yang terbaru di PUBG Mobile saat ini Dan disini device yang gue gunakan adalah Poco X3 Pro Dan disini kita pertama-tama download dulu aplikasi Sharechiver di Playstore Bagi kalian yang belum punya aplikasinya kalian bisa download di Playstore Aplikasinya namanya Sharechiver Lalu setelah itu kalian buka saja guys Lalu kalian cari tempat download di mana kalian download config yang sudah saya sediakan tadi Setelah ketemu yang seperti ini guys Kalian klik aja Klik satu kali Nah terus kalian pilih yang extract ke strip archive name ini guys ya Nah maka akan jadi seperti itu Kita klik Kita klik Lalu disini game patchnya ini kita klik Lalu kita salin Oke setelah itu kita klik yang atas sendiri Terus kita klik yang memory perangkat Nah disini kita masuk ke folder android Terus habis itu folder data Habis itu kita scroll aja ke bawah guys Kita cari comtension.ig Nah ini guys ya Comtension.ig ya Jadi jangan salah Kita klik disini Lalu kita masuk lagi ke file Lalu kita masuk ke O4 game Shadow tracker extra Shadow tracker extra Lalu klik save Nah disini kita klik yang pax ini guys Ada tulisan pax ini ya Nah setelah itu kita klik paste aja disini Yang dibawah ini guys ya Tombol hijau ini ya Oke di tahap selanjutnya Kita masuk lagi kembali ke memory perangkat Lalu kita klik android Terus kita klik lagi data Terus kita scroll lagi Kita cari comtension.ig lagi guys Terus kita klik files EU4 game Shadow tracker extra Shadow tracker extra Save Nah disini kita klik config Kita klik aja Terus kita masuk ke android Nah disini jika ada tulisan enjoy bla 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 Itu kita hapus aja guys Nah kita cek disini Tulisannya itu enjoy Seperti ini Seperti yang saya tekskan disini Tapi jika tidak ada nama filenya Kita langsung skip aja ke game nya Jadi kalian tidak usah hapus yang lain Kita langsung aja masuk ke pubg mobile nya guys Nah kurang lebih untuk caranya Seperti itu Kalau kalian ada yang bingung Kalian bisa komen aja di komentar guys ya Jadi kita tunggu saja Sampai masuk ke dalam menu guys Oke dan ini kita sudah masuk ke menu Dan kita mau coba ya guys ya Untuk di settingan grafiknya Kita buka di settingan Dan kita buka di grafik Dan disini sudah bisa 90 fps ultra hd guys ya Jadi kalian pindah ke ultra hd Lalu kalian pindah ke 90 fps nya Setelah itu kalian klik ok saja Jangan lupa yang lobby juga Kalian pindah ke 90 fps Dan kita lihat disini Untuk parameternya guys ya Parameter fps nya Dia akan berubah Dan naik menjadi 90 fps Kalian bisa lihat disini Dan ini bakal menjadi mulus banget guys ya So jadi kurang lebih seperti itu guys ya Dan ini work 100% di Poco X3 Pro Dan segitu saja dari ruang saya tutorial dan review Jangan lupa untuk like, komen, subscribe Jika video ini bermanfaat So jika ada pertanyaan Kalian bisa komen aja di bawah Dan ruang saya pamit dulu See you next video Bye bye